Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam pramuka. Pada hari Minggu tanggal 5 September 2021, telah diadakan kijatan latap pramuka Garuda untuk golongan pramuka penggalang dan pendegang di Taman Palupu Bogor Utara. Berikut liputannya. Halo Kak Ani, salam pramuka. Salam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Kak. Ayo Kak, hari ini kan kita ada acara latihan pemantapan Garuda ya Kak untuk anggatan tahun 2021. Nah kira-kira prosesnya seperti apa sih Kak dari mulai seleksi, syarat-syarat dan lain sebagainya? Untuk pramuka Garuda tahun ini seleksinya diserahkan kepada kuartir ranting. Jadi kami mendapat pramuka-pramuka dari ranting. Dari ranting anak apa itu yang lulus pramuka Garuda Siaga, yang lulus pramuka penggalang, dan juga lulus pramuka penegak, Garuda Penegak ya. Dari ranting. Setelah dari ranting, kemudian kami lihat kami sudah dapat sekian orang. Dari hasil monep juga kami monep ketika penilaiannya, kemudian akhirnya dilaksanakan seperti ini. Jadi walaupun ranting yang menilai, tetap kami dari Bina Muda ada tim monep namanya. Jadi memonitoring kegiatan penilaian Garudanya. Kemarin kita dicabang, untuk tahun ini kita diranting. Diranting tersebar lagi ya Kak untuk meminimalisir. Karena di dalam jukrannya juga penilaian Garuda itu memang disebutkan oleh di kuartir. Tadi tidak disebutkan apa kuartir ranting atau kuartir cabang. Lalu dari tahun ke tahun ada peningkatan nggak sih Kak untuk pramuka dari mulai Siaga, Penggalang? Alhamdulillah dari tahun ke tahun kita berubah. Tahun yang lalu kita per kecamatan itu atau per ranting itu hanya 30. Sekarang ada yang 50, ada yang 49. Dan kita juga alhamdulillah punya pramuka Garuda tingkat jabar. Sekarang juga yang ikut pemantapan salah satunya adalah 32 orang yang lulus pramuka tingkat jabar. Pramuka garuda tingkat jabar. Keren sekali ya Kak. Lu ini kira-kira ada yang tidak lulus nggak ya Kak waktu kemarin-kemarin seleksi? Ada, pasti ada yang tidak lulus. Karena kan kalau menurut pembina itu tidak berhak menyandang Garuda atau menurut tim penilai tidak berhak mereka tidak lulus. Kepada para pramuka Garuda dari tahun ke tahun khususnya yang tahun ini seperti arahan dari waka Bina Muda yang disampaikan oleh sekretaris bidang setelah pramuka Garuda ini sebaiknya diharapkan. Membawa nama baik pramuka Garuda Kota Bogor ke tingkat yang lebih ke nasional atau ke dunia. Bahwa ini loh pramuka Garuda Kota Bogor jadi bukan pramuka yang ece-ece. Kedua bahwa anak-anak pramuka ini atau adik-adik dan para penegak juga pramuka Garuda ini diharapkan mengikuti atau aktif kembali di jenjang yang lebih tinggi. Jadi kalau siaga bisa mengikuti pramuka ke tingkat penggalang kemudian jadi Garuda lagi dari penggalang ke penegak dan seterus-terusnya begitu. Terakhir ya kak pesan-pesan untuk anggota pramuka Garuda? Untuk anggota pramuka tetap sukses, kemudian tetap amanah, tetap menjadi Garuda yang diharapkan yaitu setia, siap, sedia. Setia terhadap sendiri, terhadap teman, terhadap lingkungan, terhadap masyarakat, terhadap negara. Itu harus ditanamkan. Semoga Garuda Kota Bogor tetap jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tini Sri Agustini. Saya orang tua dari Tiara Zalfa Taufik dari SMP Negeri 4 Kota Bogor. Salam pramuka. Ya sebenarnya keinginan itu tumbuh dari anaknya. Jadi kami selaku orang tua hanya mendorong. Kalau anaknya itu memang sudah semangat, ya kita sebagai orang tua mendukung. Berarti kemauan sendiri ya kan dari putri? Iya, kemauan sendiri. Alhamdulillah. Lalu langkah apa sih yang kakak dukung untuk putrinya mencapai? Apa yang putrinya inginkan? Alhamdulillah Tiara Zalfa Taufik ini bisa mencapai penggalang Garuda. Yang kami dukung adalah, karena kan untuk mengikuti penggalang Garuda ini tidak mudah ya. Ada beberapa yang memang pengetahuan dari anaknya, tetapi ada juga yang memang perlu dukungan. Misalnya perlu biaya-biaya yang kami keluarkan, kami sangat support. Kalau Zalfa ini memang dari Siaga sudah aktif atau baru aktif di penggalang aja nih? Alhamdulillah Zalfa ini dulunya dari SDN Panaragan 1. Dan beliau waktu di SD itu juga menjadi Siaga Garuda, penggalang. Dan penggalangnya Alhamdulillah jadi Garuda juga. Garuda di kota juga? Ya, jadi lanjut. Ya berharap sih mudah-mudahan nanti kalau di SMA bisa menjadi penegak. Garuda ya kak? Garuda ya. Oke. Lalu harapan kakak nih untuk putrinya Zalfa kedepannya seperti apa? Karena Pramuka ini sangat bagus ya. Jadi dilatih dari kepemimpinannya, kemandiriannya, dan juga bagaimana bekerjasama dengan yang lain. Mungkin juga bagaimana bisa berperan aktif di dalam masyarakat, ya itu kami sangat, bukan sekali sangat, apa bagus sekali ya manfaatnya dengan mengikuti kegiatan-kegiatan di dalam Pramuka. Oke kak, terakhir pesan-pesan nih untuk para orang tua yang masih sering mungkin melarang anaknya untuk kegiatan-kegiatan di luar. Boleh kak pesan-pesan? Pesan-pesan saya, selaku orang tua, jangan takut anaknya jadi hitam. Betul kan? Karena kan suka berpikiran bahwa anak saya nanti kalau ikut Pramuka nanti jadi hitam. Terus sebutannya suka, jarang mandi kalau ikut di jambore atau apa. Jangan takut karena dengan Pramuka ini melatih kepemimpinan, kemandirian, dan insya Allah ini sangat bermanfaat sekali bagi diri dan bagi seluruh masyarakat. Betul kan, terima kasih banyak kan sudah sharing-sharing, terima kasih, salam Pramuka. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Penalkan, nama saya Rizky, saya alumni Garuda Pandega terakhir tahun 2016 dari Kuarcap Kota Bogor. Kebetulan saat ini saya membantu membina di salah satu SMP di Kota Bogor dengan adik saya Mona yang memang tahun ini berhasil menjadi Pramuka Garuda. Tahun 2021 di kala pandemi ini nih. Alemona, gimana nih pengalaman menjadi Pramuka Garuda di tahun ini? Alhamdulillah saya sangat merasa bersyukur sekali. Semenjak saya di ajar dan dilatih oleh Pak Rizky, saya menjadi orang yang lebih baik dan saya bisa mengikuti acara Pramuka Garuda. Dan Alhamdulillah tahun ini saya lulus. Ya, mungkin sedikit pengalaman, prosesnya. Secara pandemi ini kan memang hambatannya banyak dari sisi online. Itu bukan hambatan adik-adik dan kakak-kakak semua bahwa Pramuka Garuda itu bisa, harus siap, setia-sedia. Di mana pun, kapan pun untuk menjadi Pramuka yang lebih baik lagi dan bisa menjadi contoh untuk Pramuka di Kota Bogor. Mona, gimana nih harapan ke depannya setelah menjadi Pramuka Garuda pertama juga di sekolah, terus juga menjadi Pramuka Garuda untuk penggalang di Tanah Saraya? Saya ingin menunjukkan dan saya ingin mencoba untuk masuk ke Pramuka Seladan di tahun depan dan semoga juga di Pramuka Seladan tahun depan saya bisa lolos dan bisa mengakili. Mungkin itu saja kakak-kakak dan adik-adik, semoga ini menjadi penyemangat, apalagi di tahun depan setelah semua selesai vaksin, anak-anak, saya rasa akan lebih banyak lagi Garuda yang bisa berprestasi di Kota Bogor. Salam Pramuka. Salam Pramuka.